Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan lagi perkuliahan R kita Sekarang kita masuk ke subab 26 dan 27 Jadi kita bisa lihat di bagian daftar isinya Kita sekarang masuk ke subab 26 dan 27 Jadi kita akan membahas tentang fungsi leng Jadi dalam R ada namanya fungsi leng Untuk mengetahui panjang vektor Satu lagi ada namanya fungsi vektor Untuk membuat vektor atomik Nah teman-teman nanti di akhir sesi ini Saya coba memberikan soal Soal terkait 26 dan 27 Saya coba jawab satu soal aja Nanti teman-teman sisanya teman-teman jawab sendiri Untuk meningkatkan pemahaman Nah e-booknya itu teman-teman bisa download gratis Di bagian deskripsi video ini Nanti saya cantumkan link downloadnya Atau teman-teman bisa download di website www.startkoma.com E-booknya itu yang ini Oke ya kita langsung mulai aja Masuk ke 26 sama 27 Nah ini dia Jadi di dalam R ya Dalam R itu ada banyak fungsi-fungsi R Nah itu dia Di dalam R ada banyak fungsi-fungsi R Setiap fungsi Setiap fungsi dalam R Itu punya kegunaan masing-masing Nah itu dia Jadi Sekarang saya akan menunjukkan Kegunaan Dari fungsi-fungsi Leng Fungsi Leng ini Kegunaannya Untuk mengetahui Panjang dari vektor atomik Oke Ini contohnya seperti ini ya Kita langsung aja ke ilustrasi Seperti ini Kita buat lingkungan R notebook yang baru aja dulu Biar mudah Seperti ini ya Kita buat lingkungan R notebooknya dulu Oke Nah kita tinggal copy kodenya Kita copy kodenya Seperti ini ya Jadi Oke Kita pindahkan disini Nah ini dia Misalkan yang ini dulu Oke kita coba eksekusi ya Nah Ini kan Ini kan bisa dilihat Jadi Vektor atomik A Itu kan anggotanya 4 1 10 Vektor atomik A itu anggotanya 4 1 10 Nah Disini kita menggunakan fungsi length Length Kemudian buka kurung Tutup kurung Kita tulis Vektor atomiknya A Maka disini Hasilnya 3 3 ini maksudnya Panjang dari Vektornya A Bahasa lainnya sih Jumlah anggota Atau jumlah Nilai yang disimpan Dalam vektor atomik A Nah ini Ini bisa kita artikan Jumlah nilai Yang tersimpan Dalam Vektor atomik A Ya Ada 3 Ya kan Nah Jadi dengan length itu Dia langsung menunjukkan Menampilkan Banyaknya Nilai yang tersimpan Contoh yang lain lagi nih Misalkan seperti ini ya Terkait penggunaan fungsi length Nah nih Seperti ini Disini Kita bisa lihat ya Vektor atomik B Itu Elemennya Atau anggotanya Mangga Apel Jeruk Manggis Kan Ini Kemudian kita gunakan Fungsi length 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 Buka kurung B Tutup kurung Hasilnya itu 4 4 itu artinya Panjang dari Vektor atomik B 4 Ya kan Jumlah Elemen Atau anggota Yang disimpan Yang disimpan di dalam Vektor atomik B Itu ada 4 Nah jadi teman-teman Udah tau ya Jadi Kalau kita bisa ngeringkas Jadi Length Length Merupakan Salah satu fungsi Dalam R Yang Memiliki Kegunaan Untuk Mengetahui Panjang Dari Suatu Vektor Atomik Nah itu dia Oke Itu dia Paham ya Kegunaan dari Fungsi length Nah sekarang Kita masuk lagi Yang Yang Bagian subak 27 Ini sangat penting Menurut saya Karena Kalau kita nanti Buat Program Yang panjang Menggunakan R Itu Kita sering Menggunakan Fungsi Namanya Vektor Nah Tadi kan kita Sudah ngebahas Tadi Kita sudah Sudah ngebahas Kegunaan Dari Fungsi Length Ya kan Untuk mengetahui Panjang Vektor Atomik Sekarang Kita akan Membahas Kegunaan Dari Fungsi Vektor Ini Nah ini dia Kita mulai Dari yang pertama Kita langsung Ke contoh Kasus Nah ini dia Oke Contohnya Seperti ini Kita Buat Lingkungan Baru dulu Nah seperti ini Ini saya pindahkan dulu Jadi Ini Vektor Ini merupakan Fungsi Fungsi dalam R Untuk Membuat Vektor Atomik Nah kalau saya ringkas Vektor Merupakan Fungsi Dalam R Untuk Membuat Vektor Atomik Nah itu dia Ya Jadi Arti dari Statement ini Artinya Jadi ini artinya Adalah Membuat Vektor Atomik Ya Membuat Vektor Atomik Bernama A Ya kan Bernama A Dengan Panjang Vektornya 3 Jenis Datanya Double Kalau Dieksekusi Seperti ini Nah ini dia Nah disini Teman-teman Kalau disini Tulis Double Ini kan Maka Nilai bawaannya Itu 0 Nah ini kan Saya ada tulis Disini Nah ini kan Perintah R Ini Itu Itu kan yang ini kan Nah yang ini Apa artinya Artinya Merupakan Vektor A Itu merupakan Vektor Atomik Dengan Panjang 3 Untuk Menyimpan Data Berjenis Double Nah itu artinya Ketika Ditampilkan Anggota Atau Elemen Dari Vektor Atomik A Nilainya 0 0 0 Nih Nilainya 0 0 0 Jadi nilai Bawaannya Disini Diperoleh Informasi Bahwa Nilai Bawaan Ketika Membuat Vektor Atomik Berjenis Double Adalah 0 Jadi nilai Bawaannya Kalau jenisnya Double Itu 0 Kalau kita Buat 1 Pasti Panjangnya 1 juga Nilainya 0 Tuh kan 0 kan Kalau 2 Juga 0 Kalau misalkan 10 Juga 0 Seperti itu Ya Jadi nilai Bawaannya Itu 0 Seperti itu Selanjutnya Nah disini Sampai sini dulu ya Disini kan Kalau kita gunakan Length Panjangnya Kan Kita tahu Panjangnya Itu 3 Ya Nah Panjangnya Itu 3 Tipenya Apa Tipenya Itu Double Ya Kemudian Perintah R Yang ini Nah Yang ini Vektor Atomik A Pada Posisi 1 2 Dan 3 Akan Diisi Nilai 10 20 Sama Min 10 Nah Sekarang Nilai A yang Baru ini Kalau kita Lihat Nilai A yang Sekarang Bukan 0 0 Lagi 0 0 0 Tapi Sudah Diisi 10 20 Sama Min 10 Tipenya Apa Tipenya Juga Sama Double Di bawah Paham Sampai Sini Penting Karena Nanti Fungsi Ini Sering Digunakan Kalau Kita Membuat Aplikasi Nanti Jadi Kita Harus Paham Dulu Basic Seperti Ini Sudah Saya Jelaskan Panjang Dari Vektor Atomic A 3 Dengan Jenis Double Kemudian Nilai Dari Vektor Atomic A Pada Indeks Atau Pada Posisi 1 2 Dan 3 Diisi Dengan 10 20 Dan Min 10 Itu Ini Maksudnya Jadi Vektor Atomic A Pada Indeks 1 2 Dan 3 Diisi Dengan 10 20 Sama Min 10 Seperti Itu Nah Sekarang Kita Lanjut Lagi Contoh Yang Ini Ini Penting Ini Kita Coba Lagi Yang Di bawah Kita Disini Berputat Dengan Menggunakan Fungsi Vektor Nah Ini Ini Kita Eksekusi Seperti Ini Hampir Sama Dengan Yang Di Atas Tadi Disini Kita Membuat B Itu Merupakan Vektor Atomik Berjenis Eh Dengan Panjang 2 Berjenis Numerik Numerik Itu Numerik Itu Sama Numerik Itu Sama Artinya Dengan Double Nah Itu Yang Disana Tadi Kan Double Yang Disini Numerik Itu Sama Ya Seperti Itu Makanya Nilai Bawaannya Juga 0 Seperti Ini Nilai Bawaannya 0 Kemudian Kita Coba Gunakan Lang Panjangnya Panjangnya Kan 2 Tipenya Numerik Tapi Nggak Ditulis Numerik Tipenya Double Nah Tipenya Double Seperti Itu Kemudian Kita Eksekusi Lagi Nah Disini Faktor Atomic B Pada Posisi 1 Dan 2 Akan Diisi Dengan Nilai 0,3 Sama Min 10,1 Maka Nilai B Yang Sekarang 0,3 Sama Min 10,1 Dan Tipenya Tetap Double Coba Kita Lihat Nah Ya Tipenya Tetap Double Disini Sudah Saya Jelaskan Juga Disini Perintah Yang Ini Dapat Dihartikan B Merupakan Faktor Atomic Dengan Panjang 2 Untuk Menyimpan Data Berjenis Numerik Atau Double Ya Ketika Ditampilkan Anggota Atau Elemen Dari Faktor Atomic B Nilai Nilainya 0 Benar Ya Tadi kan Nilai Bawaannya 0 0 Kita Lanjutkan Lagi Yang Ini Copy Oke Disini C Merupakan Faktor Atomic Dengan Panjang 4 Berjenis Karakter Nah Itu dia Nah Penting nih Kalau Karakter Itu Nilai Bawaannya Itu Petik ganda Ini Nah Petik ganda Makanya Petik ganda 1 2 3 4 Beda Dengan Yang Double Tadi Kalau dia Numerik Atau Double Itu Nilai Bawaannya 0 0 0 0 Tapi Kalau Mode Mode Carakter Nilai Bawaannya Itu Petik ganda Nah Mesti Hati-hati Ya Jadi Karakter Itu Nilai Bawaannya Kalau Menggunakan Fungsi Faktor Nilai Bawaannya Petik ganda Kita lanjutkan Lagi Nah Kita Lengnya Pasti 4 Tipenya Karakter Coba Kita eksekusi Kan Lengnya Itu 4 Tipenya Pasti Karakter Kemudian Nah Faktor Atomic C Pada Posisi 1 Dan Posisi 4 Akan Diisi Karakter Ingat Diisi Karakter Karakter Itu Diawali Dengan Apa Diapit Dengan Tanda Petik ganda Jadi A Ini Karakter A 100 Ini Hati-hati 100 Ini Bukan Angka 100 Ini Adalah Karakter Karena Dia Sudah Diapit Tanda Petik ganda Bukan Lagi Diangka Jadi Faktor Faktor Atomic C Pada Posisi 1 Dan 4 Itu Diisi Dengan A Sama 100 Sehingga Kita Eksekusi Faktor Atomic C Yang Isinya Semula Petik Ganda Semua Sekarang Pada Posisi Satunya Diisi Dengan Huruf A Pada Posisi Keempat Diisi Dengan 100 Sementara Posisi Kedua Sama Posisi Ketiga Masih Petik Ganda Dan Dia Jenisnya Jenisnya Masih Karakter Karena Dia Masih Petik Ganda Dan Panjangnya 4 Seperti Ya Paham ya Mordnya Karakter Selanjut Lagi Yang Ini Nah Yang Ini Kita Coba Jawab Nah Yang Ini Kita Membuat D Ini Merupakan Faktor Atomic Panjangnya 4 Jenisnya Itu Logika Kalau Logika Tadi Ingat ya Kalau Dia Kalau Dia Karakter Pada Penggunaan Fungsi Faktor Ini Nilai Bawaannya Petik Ganda Petik Ganda Petik Ganda Kalau Dia Numerik Atau Double Nilai Bawaannya 0 0 Ya Tapi Kalau Dia Logika Nilai Bawaannya Adalah False 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 Nah Hati-hati Nah Di sini Sekarang Length Panjangnya Pasti 4 Tipenya Pasti logika Coba Benar kan Seperti ini Kemudian Nah Kemudian Faktor Atomic D Pada Index Atau pada Posisi Kesatu Dan Keempat Kita Ganti Dengan True True Maka Seleks Sekusinya Sekarang Nah Pada Posisi Kesatu True Pada Posisi Keempat True Sementara Posisi Kedua Sama Ketiga Masih False False Tipenya Logika Panjangnya 4 Seperti Itu Kita lanjut Lagi Yang ini Ini Sudah ada Dijelaskan Di modul Nanti teman-teman Bisa baca Lebih lengkap Lagi Sekarang Kita masuk Ini Nah Ini Kita coba Eksekusi Yang ini Sekarang Kita gunakan Fungsi Vector Tapi Kita Nggak Tuliskan Kita Nggak Tuliskan Jenisnya Apa Kita Nggak Tuliskan Lengnya Berapa Vector Aja Polos Nah Kalau Vector Aja Polos Seperti Ini Kalau Seperti Ini Aja Kalau Kita Eksekusi Coba Seperti Ini Nah Ini Dia Kalau Dia Tidak Didefinisikan Mode Sama Lengnya Sebenarnya Ini Jenis Jenis Bawaannya Itu Logika Coba Kalau Nggak Percaya Time Of Dari E Pasti Jenis Bawaannya Logika Tuh Logika Nah Karena Kita Nggak Nentukan Lengnya Berapa Disini Disini Kalau Kita Gunakan Fungsi Leng Panjang Dari E Itu Nol Nah Panjangnya Itu Belum Ada Karena Kita Nggak Tuliskan Disini Biasanya Tuliskan Modnya Logika Lengnya Empat Nah Ternyata Kalau kita Gunakan Fungsi Faktor Polos Aja Jenis Bawaannya Itu Logika Panjangnya Itu Nol Seperti Itu Ya Kita lanjut Lagi Nah Sekarang Nah Lanjut Lagi Nggak Apa Ini Kita Hapus Nah Sekarang Kita Melanjutkan Yang Yang Ini Tadi Lanjutkan Di bawahnya Nah Sekarang Lanjut Ke Faktor Atomic E Pada Posisi 1 Sama Posisi 4 Itu Diisi Nilai Min 100 Sama 0,5 Sehingga E Yang Sebelumnya E Yang Sebelumnya Itu Nggak Ada Belum Ada Ini Belum Ada Sama Sekali Sekarang Berisi Min 100 False Eh Min 100 Ini ya Tebakan saya Isinya Min 100 0 0 0,5 Coba kita eksekusi E yang sekarang ya Oh Sorry Bukan Bukan 0 Tapi Na Oh Ya Keren Jadi Kan Kita Isi Pada Posisi 1 Sama 4 Aja Maka Yang Posisi Pertama Itu Min 100 Posisi Keempat 0,5 Sementara Posisi 2 Sama Ketiga Itu Belum Ada Na Na Itu Artinya Not Available Atau Belum Ada Nah Itu Dia Jadi Bisa Kita Isi Lagi E Kita Isi E Pada Posisi Kedua Misalkan Dengan Dengan Berapa Seribu Maka Yang Baru Posisi Keduanya Sudah Terisi Nah Kan Seribu Yang Ketiga Belum Ada Nih Yaudah Kita Isi Aja Lagi E Posisi Yang Ketiga Berapa Misalkan Min 10 Yaudah E Yang Sekarang Sudah Lengkap Nih Nah Ini Seperti Ini Ya Oke Ini Udah Lagi Oh ya Satu lagi Kayaknya Satu lagi Satu lagi Nah Ini Satu lagi Yang Disini Kita Coba Pindahkan Disini Disini Nah Ini Disini Kita Membuat Kita Membuat Faktor Atomic Bernama G Panjangnya 2 Panjangnya 2 Ingat Kalau Tidak Ditentukan Modenya Nilai Faktornya Ini Pasti Jenisnya Logika Itu kan False kan Kita gunakan Time Of nya Pasti Dia Logika Walaupun Kita Tidak Tulis Modenya Apa Modenya Pasti Logika Ini Panjangnya 2 Nah Lang 2 Lang Dari G 2 G Lanjut Lagi Ini Udah Sekarang Kita lanjut Lagi Baru Disini Nah Disini H Merupakan Faktor Atomik Berjenis Karakter Jenisnya Karakter Tapi Kita Nggak Nggak Sebutkan Lang Nya Berapa Ya Kita Eksekusi Ya Jenisnya Karakter H Ini Vektor Atomik Jenisnya Karakter Tapi Panjangnya Belum Ada Masih 0 Lang Dari H Masih 0 Nah Kan Panjangnya Masih 0 Belum Ada Tapi Jenisnya Dia Karakter Jenis Dari H Itu Dia Karakter Seperti Itu Kan Kemudian Ya udah Sampai Sini Aja Nah Kalau Teman-teman Mau Isi Juga Bisa Misalkan H Untuk Posisi 2 Posisi Ketiga Misalkan Kita Isi Karakter A Berarti Kita Melompat Kita Kan Kita Isi Posisi Ketiga Posisi Kesatu Keduanya Kok Belum Diisi Gak Apa-apa Coba Kita Lihat Posisi Kesatu Keduanya Gak Ada Kan Gak Ada Karena Dia Melompat Langsung Ketiga H Faktor Atomik H Pada Posisi Ketiga Diisi Dengan A Gompat Dia Isinya Posisi Ketiga Posisi Kesatu Kedua Belum Diisi Makanya Ditulis Bawaannya N A Nah Sekarang Baru Kita Coba Lihat Soal Ada Banyak Soal Saya Buat Tapi Coba Kita Jawab Aja Dulu Yang Ini Soal Yang Ini Coba Kita Jawab Tuliskan Hasil Perintah R Berikut Nah Coba Teman-teman Apa Kira-kira Hasil Dari Perintah R Ini Coba Kalau Kita Kita Lihat Saya Ini Hasil Yang Pertama Ini kan Artinya Yang Pertama Ini Saya Ini Merupakan Vektor Atomik Vektor Atomik Dengan Panjang Tiga Tapi Dia Nggak Dituliskan Modenya Apa Modenya Ingat Berarti Bawaannya Jenisnya Ini Logika Karena Logika Bawaan Nilainya Itu False Berarti Hasil yang Pertama Itu False 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 Nah Itu hasil yang Pertama Ini kan Saya itu False 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 Kemudian Ketika Ketika kita Gunakan Fungsi Type Of Jenisnya Adalah Logika Yang Ini kan Nah Kemudian Vektor Atomik Saya Pada Posisi Kedua Itu Diisi Dengan A A Ini Karakter Sehingga Kalau Dia Karakter Maka Akan Berubah Jadi Karakter Sekarang Pada Posisi Keduanya False Nah Saya Yang Sekarang Faktor Atomik Saya Ini Sekarang Posisi Keduanya Diisi Dengan A Bukan Lagi False Maka Disini False Oke Nah Kemudian Type Of Sekarang Jenisnya Bukan Lagi Logika Karena Petik Ganda Maka Jenisnya Adalah Karakter Nah Inilah Jawaban Ketika Perintah R Ini Dieksekusi Coba Kita Buktikan Kita Eksekusi Dengan Menggunakan R Benar Enggak Jawaban Saya Coba Ya Ini Coba Kita Eksekusi Ingat Tadi Jawaban Saya Yang Mana Ini Jawaban Saya Kita Coba Bandingkan Jawabannya Ini Jawaban Saya Kita Coba Eksekusi Tuh False False Benar Ya Yang Kedua Logical Benar False A False Benar Charakter Benar Jadi Jawaban Saya Benar Ya Seperti Itu Teman Teman Tinggal Lanjut Untuk Soal Nomor 2 Dan Soal Nomor 3 Untuk Meningkatkan Pemahaman Oke Teman-teman Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Yang Berkat